Pesalahan fatal Mark Striegel saat hendak mengunci kaki kanan Said Nurmagomedov, justru dia bunuh diri. Dengan bebas, Said melepas pukulan Bruntun tak bisa membalas. Wasid bergerak cepat memisah pertarungan berakhir hanya 51 detik. Factor kelahiran Jepang ini langsung diamankan keluar sebelum pengumuman dimulai karena terluka di bagian mata kirinya. Di bulan Januari 2022, Cody Stamen mengalami nasib yang sama. Belum sempat mengunci kaki, leher Stamen lebih dulu dicekik dan menyerah hanya di 47 detik. Ini menjadi kekalahan tercepat bagi Cody Stamen sejak berkarir di oktagon.